menurut aku sih yang bagus, bagusnya tuh kayak dia rapi elegan kali ya elegan kali ya iya bisa cocok kalo buat ibu-ibu, buat cewek-cewek, kayaknya sih cocok, aku suka bosen sama aspal gitu, buat menjel ke tanah-tanah gravel gitu, atau lumpur sesuai drive mode-nya, ini cocok sekali hai, hai.. bmen erzählt nabr 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 Terima kasih telah menonton 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 Nanti ini kayaknya sampai Bandung juga hujannya gak berhenti Tapi kita mau nyoba Istri gue menyetir kali ini nanti Jadi di rest area Dia mau nyetir di tol Karena kemarin Untuk dalg Dia hanya nyetir dalam kota aja Oh iya tadi gue nyoba Nol ke 100 tuh Tapi gak dihitungnya mungkin sekitar Sepuluhan karena kita Ada 4 orang disini Dengan barang banyak di belakang Tapi akselerasinya itu Karena karakternya CVT jadi dia kayak ngaung gitu Baru dia jalan gitu Tuh Memang bukan diperuntukkan untuk Cepat ya Mobil ini tapi Diperuntukkan buat adventure Menurut gue sih Yang bosan sama asfal gitu Buat adventure Ke tanah-tanah Gravel gitu Atau lumpur Sesuai drive mode nya Ini cocok sekali Layarnya Layarnya Biarpun Katanya dibilang Dia tuh responnya agak telah dikit Enggak sih Cukup lah menurut gue Resolusinya juga terang banget Bahkan Tadi gue hampir Eh tadi gue sampai ngurangin Ininya Brightness nya Karena Standarnya itu terang banget Tapi Enak digunain ya Easy to use ya Mau wireless tadi langsung Jala Mau wire juga jala Dan suaranya So-so Tapi lebih enak sih Saran gue pakai kabel Lebih enak suaranya Oke kita otw Bandung Kita mau ke karya dulu ya Jadi dia mau nyetir dalam tol nih Karena kemarin-kemarin ini cuma nyetir dalam kota Coba ceritain gimana Rasanya Nyetir X-Force Mungkin karena pertama kali nyetir Bawa bumbu gede Gak pernah bawa bumbu gede Gak pernah bawa bumbu gede Kakuk Kakuk Tapi enak Setirnya tuh ringan Gak kaku Kalau Setir Gasnya enak gak? Gasnya enak Pakem Si rampnya pakem Rampnya pakem Pakem Jauh ini c-enak Kan ini joknya agak tinggi Pasti kamu suka deh Iya Walaupun kebanyakan c-enak nyetirnya gini kan Iya bener Iya enak gak? Enak Terus? Terus apa lagi ya Gede Gede Bagasinya luas Dari nyimpen barang-barang banyak Dininya suka gak? Tampilan Suka-suka Bagus ya? Suaranya Suaranya Cuman yang mau bilang kan Aku bilang ini bumbunya kayak gede banget Padahal Enggak segede itu Enggak segede itu Cuman karena emang pertama kali bawa mobil gede Jadi kayak Kayak Gede aja gitu Tapi enak buat cewek kali ya Kuat Keren gak? Mobilnya dari luar Kamu suka gak desain? Ini Pas aku injek ramp gini aku kayak berat gitu Eh Gas? Gas Enggak berat sih Karena karakternya CVT Dia kayak Nge-gerung dulu baru jalan Memang begitu karakternya Memang begitu karakternya Terus ada di belakang tadi Joknya bisa mundur ya? Bisa mundurin bisa di bajuin jadi lebih enak Sama ini ada apa? Empat botol Oh iya Mungkin botol di belakang itu Bisa nge-charge Bisa nge-charge Di belakang nyaman gak? Aku belum mencoba soalnya Nyaman Aku nyaman itu pas sih Kursi belakangnya bisa dikebelakangin Karena kan biasanya Maksudnya Enggak kan? Maksudnya Enggak Bisa di belakangin Nah itu bisa di belakangin Kalau buat terlelanan jauh Tidurin banget bisa gak Sampai yang ke belakang? Gak bisa Maksudnya Mentoknya segitu doang? Iya Ada tiga ini Tek 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 Tiga Tiga kali Tiga kali Tapi segitu oke sih Cukuplah Cukup Menurut aku sih bagus Bagusnya tuh kayak Dia rambing Elegan kali ya Elegan kali ya Elegan kali ya Bisa cocok Kalau buat ibu-ibu Buat Cewek-cewek Kayaknya sih cocok Aku sih suka Kalau pribadi Udah dari luar Maco loh sebenarnya Desain Halo umum Jadi Kemarin gue udah ke Bandung Dua hari Semalem Sama keluarga juga Memakai ini Gue mau tau sensasi Menyetir Mitsubishi X-Force ya Dan kesimpulannya memang Ini mobil tinggi banget Kesannya tinggi Emang joknya sengaja ditinggiin ya Kalau Mitsubishi Mungkin buat memberi kesan Kalau misalnya Seakan-akan menyetir SUV gitu Dan ada kesan adventure gitu ya Nggak aspal banget gitu ya Ini Ngerasa juga gue Ini mobil gede banget Padahal mah Nggak segede itu gitu dimensinya Terus Luar biasa Memang dapet banget adventure-nya Wheelbase-nya juga Radius putarnya nggak jauh ya Enak Masih enak nih Biarpun Mobil gue Sekarang itu Mazda 2 Yang memang lebih Wheelbase-nya lebih pendek Terus Radius putarnya juga lebih pendek Tapi ini mobil Bener-bener Nyaman Enak Dapet banget Untuk cruise control-nya Memang baru level 1 ya Dia itu Hanya untuk mencet aja Di atas kecepatan Misalnya 80 gitu Setelah kita rem Sudah hilang gitu Cruise control-nya Tapi Memang jujur Gue tuh tipe orang yang suka nyetir Nggak terlalu suka Cruise control yang memang udah otomatis Kalau udah Mobil gitu Menyesuaikan kecepatannya Ujung-ujungnya gue juga Gue nyetir gitu Sepatik banget gue Untuk layar Itu Bener-bener terang banget Ini layar Sampai gue Kurangin Dua level lah ya Di bawah Standar Karena emang ini Untuk siang tuh terang banget Apalagi malem gitu Dan Rem-nya Wow Akem Gas-nya enak Gas-nya 0.100 Gue sangka Nah di atas kertas kan Ini tuh di bawah HR-V Di bawah Ehm Mazda 2 ya Eh CX2 Di bawah Ehm MG ZS Tapi 0.100 Gue coba Wow Ternyata Lebih cepat Nice Memang di atas kertas itu sama kenyataannya beda ya Makanya kita harus ngelakuin perjalanannya Emang bener-bener kita ngetes mobil ini gitu loh Yang paling gue suka adalah layarnya Memang dia ada lag dikit Kalau misalnya kita kayak seperti ini nih Tuh Ada lag dikit kan Tuh Tuh Tapi gak apa-apa lah Oke gitu Dan ini banyak banget keterangan informasi juga Yang memang bagi gue lucu-lucuan aja Oke gini Oh kita di tinggian seperti ini Oh misalnya Derajannya tiernya seperti itu Memang gue juga gak terlalu butuh ya Tapi Apakah ini gimmick Mungkin disana juga Ada-ada yang suka seperti ini Informasi seperti ini Itu adalah tambahan plus ya Nah untuk carplaynya itu Otomatis dia Dan responnya juga cepat Tapi gue coba Audio dengan Wires carplay ataupun kabel Masih lebih enak kabel Dan suaranya Suaranya gue kaget ya Memang ini Yamaha Tapi Ini lebih enak dari bosenya kereta Perjaya atau enggak Enak Dan kita bisa disetting Settingannya itu lebih ke penumpang Atau lebih ke yang nyetir ya Ini gue kebetulan gue setting ke yang memang Suaranya itu lebih enak di gua Itu Enak banget Nice Terus untuk Suspensi Nah suspensi di tol Apalagi MBZ ya MBZ itu kan tau sendiri ya Dakdik dakduk dakduk Untuk depannya Empuk Tapi belaknya keras Karakternya mungkin dibikin seperti itu Karena memang disini ada drive mode Yang memang untuk ke Gravel dan ke mud gitu ya Untuk harian sih ini Oke lah ya Apalagi misalnya Mitsubishi menawarkan diskon ya Biar harga kompetitif dengan Pasar Yang gemuk sekarang Di compact SUV Mungkin tertarik untuk memilih ini Tapi gue rasa sih mobil ini Itu untuk Orang-orang yang memang Karakternya sedikit mau berpetualang lah Enggak yang nyaman mulu main di aspal Atau Memandikan sunroof Atau adas mungkin Mode manual yang memang Seneng sedikit ke gravel mungkin Atau ke lumpur-lumpuran gitu Dengan desain yang memang Juara banget sih ini 0-2 Dengan 420 juta Mungkin diskon-diskon Apakah kompetitif? Komen di bawah Thank you banget ke Mitsubishi yang sudah memijamkan mobil ini Jangan lupa subscribe dan like Ingat Gaya itu keharusan Mobil itu pilihan Gaya Automobil Automobil Terima kasih Terima kasih